hai oke hari ini kita akan membuat marmer cake ya dengan bahan-bahan yang pasti sudah kita pimbang dengan sendiri disini ada 8 butir kuning telur dan juga putihnya kita kasih empat dan juga bahan-bahan lainnya disini ada tepung terigu susu buku gula pasir maizena dan mentega dan ini untuk lengkapnya ada cokelat pasta emulsifier dan juga kita tambahkan vanilla acid kita mau cocok semua bahan dengan cara kocok jadi satu telur gula pasir kemudian kita tambahkan disini emulsifiernya satu sendok teh kita kasih satu sendok teh cukup disini kemudian kita tambah kemasukan disini maizena nya susu bubuk dan tepung terigu dan ini kita kocok selama kurang lebih empat menit menggunakan hand mixer dari signora ya udah pasti kita disini didukung dengan kecepatan yang tinggi sehingga hasilnya dia disini bisa halus dan teksturnya bisa lembut oke kita kocok kita kocok menggunakan hand mixer dari signora selama empat menit manak antara selamat menikmati selamat menikmati oke dan terakhir ini kita masukkan mentega cair selamat menikmati 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 kita selamat menikmati 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 kita tarik ke atas tetap terus kita lingkarin sampai semuanya tercampur oke setelah adonan kita tuang ke dalam kom atau loyangnya kemudian kita taruh ke dalam mesinnya dan kita tutup kemudian kita pencet tombol cake atau saute dan dia disini langsung keluar waktunya 45 menit kita tunggu sampai dia matang ini untuk cake-nya sudah matang dan ini kita bisa lihat dia sudah pindah ke tombol dipong kedip-kedip ya dan untuk cake dia bisa langsung dibuka tanpa harus menunggu kedipnya ini dia nah ini kita langsung buka aja kita lihat wow oke sudah jadi dan ini kita kita angkat hai 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 hai